Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas recap patch note original server 1.9.20 Oke, yang pertama ada zuxin di adjust, attribute-nya di nerf ya Pemulihan mana dasarnya dikurangi dari 28 menjadi 10 Pasifnya disesuaikan juga, stack maksimum dari crimson butterfly-nya dikurangi dari 30 menjadi 20 Dan pemulihan mana setiap stack crimson butterfly-nya naik dari 3% dari max mana menjadi 4% dari max mana Skill 1-nya di buff, sekarang menggunakan skill 1 ini tidak lagi mengkonsumsi mana Skill 2-nya disesuaikan, jadi menggunakan skill ini tidak lagi mengkonsumsi mana Tapi ketika setiap kali menerapkan soul snare itu akan mengkonsumsi 90-150 mana Yang berarti mananya tidak akan berkurang jika skill ini tidak mengenai hero atau unit yang dipanggil Jadi penggunaan mananya hanya beraku kepada hero lawan saja guys Ultimate-nya di nerf, jadi menggunakan skill tidak lagi mengkonsumsi mana Tapi ada efek yang dihapus, yaitu skill 2 yang tidak mengkonsumsi mana selama ultimate-nya Jadi sekarang ketika kita berada di dalam durasi ultimate dan menggunakan skill 2 kepada hero lawan Tetap akan mengkonsumsi mana Berikutnya hero chip di adjust, ultimate-nya di buff Untuk efek tambahan setelah jedanya yang sebelumnya memberikan 50% efek slow Sekarang menyebabkan efek immobilize ke musuh di sekitar Untuk skill 4-nya itu di nerf, cooldown-nya naik dari 20 detik menjadi 60 detik Berikutnya ada nolan di buff untuk skill 1 dan skill 2-nya di nerf Cooldown-nya naik yang sebelumnya 2-1 detik menjadi 2,5-1,5 detik Ultimate-nya di buff ada efek baru Bisa menyebabkan 30% slow ke target yang terkena serangan selama 0,5 detik Cooldown-nya juga dikurangi yang sebelumnya 24-18 detik menjadi 21-15 detik Berikutnya terizla di nerf, pasifnya di nerf Untuk pengurangan damage maksimumnya dikurangi dari 30% Turun menjadi 21-35% berdasarkan level Skill 1-nya di nerf, cooldown-nya naik Yang sebelumnya 7 detik di semua level menjadi 9 detik di semua level Skill 2-nya di nerf, cooldown-nya naik Yang sebelumnya 7-4,5 detik naik menjadi 9-4 detik Dan untuk damage dasar, 2 serangan pertama dikurangi Yang sebelumnya 135-310 plus 160% sampai 185% total physical attack Turun menjadi 90-315 plus 135% sampai 185% total physical attack Tapi untuk damage ke minion-nya naik Yang sebelumnya 60% sampai 100% menjadi 70% sampai 100% Berikutnya ada Zaks di nerf Untuk skill 1-nya di nerf, damage dasar dari Nightmarek Spawn-nya turun dari 60% menjadi 55% Kemudian untuk HP dan Hybrid Defense yang diwarisi oleh Nightmarek Spawn-nya juga dikurangi Yang sebelumnya 70% sampai 100% turun menjadi 55% sampai 100% Dan Magic Power Nightmarek Spawn yang diwarisi dikurangi juga Yang sebelumnya 50% sampai 80% menjadi 55% sampai 100% Dan menghapus Magic Power tambahan Ultimate-nya disesuaikan untuk pewarisan Magic Power Nightmarek Spawn yang diperkuat Yang sebelumnya 90% menjadi 100% Tapi menghapus Magic Power tambahannya Berikutnya ada Halos di nerf untuk attribute-nya Pertumbuhan HP-nya turun dari 360 menjadi 295 Pertumbuhan Physical Defense-nya turun dari 6,8 menjadi 5,5 Pertumbuhan Magic Defense-nya turun dari 4 menjadi 2,5 Tapi untuk mana dasarnya naik dari 430 menjadi 500 Pemulihan mana dasarnya juga naik dari 2,4 menjadi 4 Berikutnya ada Ultimate-nya Roger di nerf cooldown-nya naik Yang sebelumnya 6 sampai 4,5 detik menjadi 9 sampai 4,5 detik Dan untuk peningkatan Physical dan Magic Defense-nya dikurangi Dari 40 sampai 70 turun menjadi 20 sampai 65 Berikutnya ada skill 1 Julian di nerf Damage berkelanjutan dari Enhanced Kite-nya dikurangi Dari 90 sampai 210 menjadi 80 sampai 180 Berikutnya ada Ultimate Hayabusa di nerf Ada pengoptilan efek dimana meningkatkan kecepatan serangan ultimate Di level 2 dan 3 secara drastis Jadi durasi total untuk 9 dan 12 serangan dari Ultimate level 2 dan 3-nya sekarang Sama seperti 6 serangan dari Ultimate level 1-nya Tapi untuk bonus damage-nya dikurangi Yang sebelumnya 75% Physical Attack tambahan Menjadi 60% Physical Attack tambahan Berikutnya ada Popol Kupa di nerf Pasifnya di nerf Damage tambahan Kupa terhadap Krip dikurangi Dari 150% menjadi 120% Skill 1-nya di nerf Damage dasar gigitan Kupanya dikurangi Yang sebelumnya 100 sampai 190 Turun menjadi 70 sampai 160 Berikutnya ada Matilda di Adjust Skill 1-nya di buff Jangkauannya jadi makin luas Yang sebelumnya 4,6 unit menjadi 4,8 unit Dan ada efek baru Dimana menggunakan skill Tidak lagi mengganggu pergerakan hero Untuk penggunaan mananya juga jadi lebih hemat Yang sebelumnya 60 sampai 110 Turun menjadi 50 sampai 75 Skill 2-nya yang di nerf Jangkauannya dikurangi Yang sebelumnya 5,5 unit menjadi 4,8 unit Tapi untuk penggunaan mananya jadi lebih hemat Yang sebelumnya 75 sampai 100 Turun menjadi 60 sampai 85 Berikutnya pasifnya edit di nerf ya Jadi ada perbaikan masalah magic power yang diberikan oleh Overlord itu tidak efektif Selama ultimate-nya Tapi bonus total magic power-nya dikurangi Yang sebelumnya 30% turun menjadi 20% Bonus damage-nya juga dikurangi Yang sebelumnya 4% plus 0,25% kali level hero Menjadi 3% plus 0,2% dikali level hero Berikutnya ada Lolita di nerf Untuk pasifnya di nerf ya Jedah pengaktifan shield dari pasifnya naik dari 5 detik menjadi 6 detik Kemudian shield setiap stacknya juga dikurangi Yang sebelumnya 80 plus 16 dikali level hero Plus 60% total magic power Turun menjadi 20 plus 2,5% total HP Plus 20% total magic power Skill 1-nya di adjust Pengaktifan shield pasifnya yang sebelumnya kan sebelum pergerakan pertama Sekarang menjadi setelah pergerakan pertama Berikutnya ada skill 2 Balmon di buff Untuk peningkatan damage di setiap serangannya naik Dari 7,5% menjadi 8,5% Peningkatan damage maksimumnya juga naik dari 60% menjadi 68% Berikutnya ada passive arrow di buff Cooldownnya dikurangi dari 8 detik menjadi 7 detik saja Berikutnya ada Natalia di buff Jadi menghapus penggunaan mana pada Natalia Kemudian menambahkan indikator seperti energi merah Yang memberi tahu kalian kalau pasifnya sudah aktif ya Ketika bersembunyi di semak-semak Berikutnya ada Grok di buff Jadi menghapus penggunaan mana di semua skillnya Grok Dan berikutnya ada Cloudy di buff Menghapus semua penggunaan mana di setiap skillnya Berikutnya ada atributnya Elise di buff Untuk mana regen dari setiap detiknya naik dari 3,6 menjadi 6 Dan untuk pertumbuhan mana dari setiap levelnya naik dari 100 menjadi 150 Berikutnya ada atribut Cecilion di buff Untuk pertumbuhan mana setiap levelnya naik dari 109 menjadi 140 Berikutnya ada item Clock of Destiny Atributnya di buff ya Ada penambahan atribut baru yaitu plus 10% cooldown reduction Tapi untuk mana nya di nerf ya Yang sebelumnya plus 800 menjadi plus 400 Harganya di nerf tuh naik harganya Yang sebelumnya 1950 naik menjadi 2030 Dan berikutnya ada item Wishing Lantern di buff Atributnya di buff Untuk magic powernya naik Yang sebelumnya plus 70 menjadi plus 75 Dan ada penambahan atribut baru yaitu plus 400 mana Tapi harganya di nerf naik dari 2160 menjadi 2250 Berikutnya ada item Thunderbelt di nerf Untuk pasif unik Thunderboardnya di nerf ya Damagenya diubah Yang sebelumnya 50 plus 100% total physical defense Plus 100% total magic defense Menjadi 50 plus 100% physical defense tambahan Plus 100% magic defense tambahan Berikutnya ada item Twilight Armor di buff Untuk pasif unik Twilightnya yang di buff Kondisi aktifasi penyerapan damage nya Yang sebelumnya kan menerima 1 kali serangan Dengan damage melebihi 800 Itu dikurangi menjadi 500 Untuk persentase damage yang diserap Yang melebihi batas Yang sebelumnya 0,4% total HP persen Menjadi 20% plus 0,2% total HP persen Membuat item ini sekarang cocok dipakai ke semua roll ya Tidak hanya untuk ke tanker saja Berikutnya ada item Glowing One di nerf Untuk pasif unik Scorch nya di nerf Damage setiap detiknya dikurangi Yang sebelumnya 1,5% max HP target Menjadi 1% max HP target Berikutnya disini untuk event ulang tahun Mobile Legends yang ke-8 Itu akan dihadirkan di original server Pada tanggal 27 September Jadi event ini akan berangsung Dari tanggal 27 September Sampai tanggal 27 Oktober Dimana kalian bisa mendapatkan skin Akai terbaru ya Secara gratis tentunya Berikutnya untuk revamp event callback Teman yang AFK 7 hari Itu akan dihadirkan di original server Pada tanggal 27 September Sampai tanggal 27 Oktober Dimana kalian bisa mendapatkan skin Epic gratis lagi Sepertinya kalian akan mendapatkan skin Epic Kufra Yang terbaru ini secara gratis ya Berikutnya disini ada skin baru Kagura Itu akan dihadirkan di original server Pada tanggal 18 Oktober Sampai tanggal 3 November Jadi skin ini akan diberikan secara gratis juga Melalui event Kagura Anniversary Gift Berikutnya dimana kalian bisa mendapatkan skin Epic Secara gratis lagi Di event Anniversary Skin Giveaway Itu akan dihadirkan pada tanggal 4 Oktober Sampai tanggal 17 Oktober Dan berikutnya disini kita bisa mendapatkan notifikasi kill Ducati token Dan banyak lagi hadiah lainnya Itu akan dihadirkan juga Di Anniversary Battle Bonus Event Yang akan dihadirkan pada tanggal 27 September Sampai tanggal 22 Oktober Semoga saja kita bisa mendapatkan 10 Ducati token tambahan ya Dan berikutnya disini ada event Lucky Draw Dari Efek Recall Team MPL Yang akan dihadirkan pada tanggal 19 September Dan disini kalian bisa mendapatkan 12 Efek Recall terbaru Dari Squad MPL ya Yang tentunya ada beberapa tim yang tidak diikutkan Seperti kayak BTR, RRQ, dan siapa lagi Pokoknya yang ada divisi game mobile luar itu Tidak dibikinin untuk efek recallnya ya Untuk mendapatkan satu efek recall ini Kalian harus mempersiapkan minimal 2000 diamond Kalau lagi gak hoki ya Namanya juga Lucky Draw disini Nanti kita akan coba untuk drop rate-nya lah ya Oke guys, jadi itulah dia semua recap patch note 1.9.20 Yang sudah dihadirkan di original server hari ini ya Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai Jangan lupa di like, komen, subscribe Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya Bye-bye Panguasan Bye-bye